Jelasan tadi tidak menggambarkan tentang perangan Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan, apa yang disampaikan Pak Browo, tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis selalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Alisa Stromi Joyo, apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Kalau benar, masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong-ngomong, ya, kumaha. Jadi, leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh, ingar sosung telodoh. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita, itu cerita. Kita omong, omong-omong, ya, tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. jadi tidak hanya omon-omon-omon kerjanya omon saja, gak bisa tiba-tiba tidak bisa waktu habis waktu habis baik harap tenang dulu kita akan beralih